Intro Halo kawan-kawan balik lagi dengan Newbie Jadi di depan saya ada HP Redmi 5 Plus dengan MIUI 11 Global HP ini mengalami sedikit masalah Dimana kalau kita membuka aplikasi pihak ketiga HPnya jadi ngeheng atau lambat kebukanya Oleh karena itu, kita bakalan coba aja untuk upgrade ke MIUI 12 unofficial yang versi terakhir Ini HP sudah pernah di-unlock bootloader Tapi belum pernah memasang TWRP dan sejenisnya Jadi kita bakal install TWRP dulu Pertama kali kita harus ke mode Facebook dulu Dengan menekan tombol power dan volume bawa bersamaan saat HP keadaan mati Sekarang kita akan beralih ke monitor PC Dan kita buka ADB Facebook Lalu hubungkan HP ke PC Kemudian kita cek dengan mengetik Facebook device pada window ADB Facebook Bila sudah terhubung Kita lanjutkan memasang TWRP dengan mengetik Facebook Flash Recovery Kemudian nama file TWRP nya Disini saya memakai file Fincel Pada video ini saya sudah menginstall driver pada komputer Jika kamu belum menginstall driver sebaiknya kamu tonton atau cari dulu cara menginstallnya di Youtube Sekarang kita bisa kembali ke HP dan menekan tombol power plus volume atas untuk masuk ke recovery Seperti biasa TWRP di HP ini mengalami bug decrypt data Kita tekan cancel saja lalu swipe yang di bawah sini Sekarang kita wave aja dulu Dengan mengklik wave Lalu klik lagi format data Kemudian kita ketik yes Sekarang kita sudah bisa membuka internal memory Oke karena biasa kita menggunakan TWRP Kali ini saya mau mencoba Menginstall melalui Orange Fox Recovery Apakah hasilnya sama Sekarang kita akan mengambil OTG untuk menginstall Orange Fox Recovery Setelah terhubung kita klik install Lalu kita klik select storage Lalu kita pilih USB OTG Lalu cari di mana kita menyimpan data Orange Fox nya Lalu kita klik Lalu sweep HP langsung mati dan bakal hidup lagi Langsung masuk ke Orange Fox Kini kita sudah berhasil menginstall Orange Fox Recovery Kita akan melanjutkan menginstall Miwi 12 Seperti biasa Kita juga tidak perlu melakukan whip apapun disini Langsung saja kita arahkan ke USB OTG Seperti video Lalu cari di mana kita menyimpan data custom ROM Miwi 12 Klik dan langsung sweep tanda panah ini Dan tunggu sampai selesai Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton